Terjadi kecelakaan beruntun, melibatkan tujuh mobil dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya Singaraja dan Pasar, kilometer 48,9 Desa Baturiti, Kejamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Sabtu 18 Juni 2022, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Menurut Kapolres Tabanan AKBP Ranev Lidian Chandra, kecelakaan tersebut melibatkan bus pariwisata yang kemungkinan AS 38 tahun melaju dari arah Singaraja menuju ke Denpasar. Bus tersebut membawa 45 orang siswa dan guru rombongan study tour salah satu sekolah SMP di kota Surabaya, Jawa Timur. Saat di TKP, kendaraan bus sudah oleng, tidak terkendali, kemudian menabrak sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan dan berlanjut menghantam empat mobil dan tiga sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus tersebut kemudian terperosok ke perkebunan warga sedalam lima meter dari jalan umum. Akibat kecelakaan ini, seorang warga bernama Niwayan Wardani tewas. Ia meninggal dunia di Tabrak saat berjalan usai sembahyang. Saat ini, kecelakaan beruntun ini masih dalam proses penyelidikan. Pasca kejadian ini, sopir bus diamankan polisi untuk diminta keterangan. Sementara itu, puluhan siswa dan guru yang menjadi penumpang bus tersebut segera dipulangkan ke penginapannya di Denpasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!